selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah kecintaan aku dengan Jepang adalah bangunan-bangunan ya ini semuanya good banget ini kamarnya anak-anak ini kamarnya aku jadi masuk satu pintu langsung ada connecting room kayak gini kita masuk kamer anak-anak dulu di sini ada lemarinya kayak gini seperti biasa ya lengkap amari dan ini adalah kamar mandinya kamar mandinya terbuka gitu tapi ini buat toiletnya simple banget tapi cantik banget dan ini yang paling keren adalah view-nya ini bedshopnya ini showernya dan ini ini langsung wow banyak banget kasurnya ada yang nanti ini kakak saya catir disini incus bamer disini disitu siapa dong kalisa iya kalisa disitu ya iya oke tv-nya coba kita lihat view-nya kak bukanya pakai remote dong disini nih nih disini bukanya jangan main dorong-dorong aja nanti rupu sak cari yang mana ternyata dia ada di mana oh ini buat lampunya semua kita cari ketawa negara tope yaudah anak-anak semua disini ya ibu sama abak honeymoon ya kasurnya kan gede-gede banget tuh nah ini haram gak boleh dimakuminum ya anak-anak oke haram dong yang mana yang haram oke sekarang kita masuk ke kamar aku dan Habib assalamualaikum walaikumsalam ini masya Allah ini aku berasa honeymoon loh hai hai ganteng banget sih ini jangan kaget sama barang-barangnya tadi udah liatkan orangnya rame banget ini stroller masya Allah ini view-nya cantik banget ini pilihan Habib loh masya Allah yang aduh yang cantik banget itu ada apa namanya menara apa sih aku lupa kalau di Jepang itu ada jembatan itu namanya Towershutet lucu loh Habib sekarang jadi kita ada di lantai 35 memang hotel ini namanya The Tokyo The Tokyo Toranomon jadi emang dia ngejualnya view-nya bagus banget dan aku cinta banget sama view-nya tadi nyampe kayak langsung Masya Allah ini extra bed ini kamar aku dan Habib sama sih mostly ya cuman bedanya kamar kita ada ruang tamunya aja terus ada kayak wardrobe-nya gitu ini ini sama toiletnya pasti terpisah dan aku sukanya toilet di Jepang itu adalah semuanya udah modern kayak gini jadi udah gampang gitu itu biasanya dia udah pake sensor bisa kebuka sendiri sih harusnya gitu nah jadi kalau misalnya mau ngapain itu udah pake ini oke ada airnya kok yang tenang tapi paling happy simpel banget hotelnya tapi cantik banget dan dia keliatan banget disini kalau ngejual pemandangannya keren sih thank you for my husband mana orangnya dikasih extra bednya banyak banget dikasih extra bednya banyak banget oh dikasih extra bed kemudian semuanya kamar oke ini view kita nih jadi buat yang mau nginep disini juga bisa langsung search disini The Tokyo Toranomo Edition jadi kalau semalam itu adalah pemandangan malamnya ini adalah view kita di siang hari Kalissa are you enjoy the view? ya look at her excited banget coba cerita ibu foto bertiga coba bertiga foto cepet ini juga masih view nya tuh ini tenteran disini oke ini view nya Tokyo Tower ayo disini aja ibu ke tadi boleh gak ibu fotoin dari situ Kalissa bertiga maka udah kakak aja foto kak oke one two three kakak makanya see to go kesinian dikit tapi ibu mau dapetin Tokyo Tower nya coba foto satu eh makanya dong Kalissa naik situ tuh oke ribet banget deh liat ibu smile one two three maju sebelah sini dikit dong dong tiga-tiganya udah op map jauhan amat Satir tengah udah Kalissa udah op op Kalissa kejauhan tempel kakak Satir oke ready kasih geser dikit aja nah beda op 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 Satir udah segitu Kalissa ayo one two three diketin lagi dong one oke dah one two three oke deh masya Allah bagus banget dan hari ini kita hari pertama ke Jepang kira-kira mau kemana nonton di vlog selanjutnya Jepang ada snow Hong Kong Disneyland Jepang maka istri Alhamdulillah gak boleh lupa bersyukur ya Kak Lisa sini dulu ya bilangin dulu Kak Lisa Abanya mau ngambil apa sih mbak kebawah orderan makanan halal jadi kita tuh udah ada Apps Namanya Halal Trip Kalian bisa cari tempat-tempat makanan halal disitu Dan kemarin aku juga Udah Dikasih Maaf ya berantakan Ini dia, ini adalah Gaiden, Tokyo Muslim Traveler Gaiden Ini gak ada yang terbaru sih, ada yang tahun ini Tapi kita bisa make sure lagi gitu Kayak dia masih buka atau enggak By phone, jadi ini tempat Sholat, itu eat, pray, stay Shop Jadi aku dikasih buku ini Dari konsier hotel aku Semuanya lengkap banget Mulai dari Subway-nya Terus juga Semuanya sih Sebenarnya aku mau ngajak anak-anak juga Nah ini Tuh Jadi disini kalau seandainya Ada yang bilang Apa namanya Makanan tuh dia ingetin tuh Banyak yang pake alkohol Ada gelatinnya Ada babinya Gitu Jadi dijelasin Terus public mannersnya Kayak gimana on train Terus di jalanan juga kayak gimana Gimana caranya gunain toiletnya Mostly disini lengkap banget sih Aku happy banget Punya book ini Terus juga Kalau buat kalian waktu sholat Aku biasanya Pake aplikasi Muslim Pro Ini juga beberapa kan Pasti kita pengen banget Makan ramen Atau kita pengen Makan kari Atau makan sushi Yang halal Ini udah mereka Taruh semua disini Karena ini tahun 2021 Jadi aku harus Make sure lagi Mereka masih buka Atau enggak Gitu Sekian vlog kali ini Yang paling penting Pada saat berlibur Kenapa aku selalu mengingatkan Jangan lupa kita Sholat Jangan lupa kita sholawatin Karena Ini semua adalah keberkahan Dan kenikmatan yang sangat luar biasa Karena yang lagi sakit Pasti kepengen banget Jalan-jalan Yang belum ada rezekinya Juga kepengen jalan-jalan Jadi kalau kita udah bisa jalan-jalan Jangan lupa bersyukur Bagaimana caranya bersyukur Adalah kita Tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berada Dan yang terpenting adalah Kita selalu sadar Bahwa semua ini hanya titipan Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan Harus bersyukur Ketika nanti kita diberikan ujian Kita harus tetap mengingat Allah Dan berserah diri kepada Allah Jangan lari dari Allah Karena Allah adalah Tuhan yang paling baik kepada umatnya Dan perasangka baik Terus aja sama Allah Insya Allah Allah berikan yang terbaik Karena Allah berperasangka Sesuai perasangka hambanya Bye-bye semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih